Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku membuat keripik mangkleng ini asalnya dari singkong dan ini hasilnya tuh renyeh enak banget ya guys ini bikinnya tanpa parutan atau pengiris khusus keripik ya cuma pakai pisau aja yuk disimak bagaimana cara pembuatannya ini aku punya singkong kurang lebih setengah karung ya karung berdas ini kalau gak salah ya ukurannya ini namanya elo atau ubi singkong jadi kayu ada singkong untuk menentukan harga jualnya kita harus tahu modalnya jadi ini aku mau timbang ya ini aku ambil ubinya sekitar 6 kilo ya 2 kali menimbang ini guys kemudian ini singkongnya mau aku kupas sebelumnya tadi udah aku cuci dahulu supaya tanah-tanah yang menempel di kulit singkongnya ini bisa bersih gitu ya dan nanti setelah di kupas tentunya kita kita cuci lagi gitu maksudnya mohon maaf ini suara anak-anak lagi mainan di belakang agak berisik ya karena kulit singkong ini tebal jadi otomatis nanti dari 6 kilo hasil timbangan awal itu banyak banget yang menyusut setelah berkurang karena tadi banyak tanah yang menempel kemudian dicuci berkurang timbangannya kemudian ini berkurang lagi karena kulitnya yang tebal dan ini hasilnya kemudian aku cuci setelah dicuci ini mau aku kukus ya singkongnya ini singkongnya mau aku kukus kurang lebih 20 menit ya dan ini setelah 20 menit ini sudah matang ya kemudian setelah hangat atau tidak terlalu panas aku iris singkongnya seperti ini tipis-tipis aja ya supaya nanti hasilnya tidak keras gunakan pisau pisau biasa untuk masak setelah mengiris untuk hasilnya ini bisa ditumpuk-tumpuk ya karena nanti tidak seling menempel saat digoreng jadi gak masalah kalau ditumpuk biar gak terlalu banyak tempat atau wadah setelah selesai mengiris atau sudah cukup dapat banyaknya bisa panaskan minyak ini aku gunakan minyak kurang lebih 1 liter setelah minyak panas masukkan tadi irisan dari ubi ini tadi yang dari direbus langsung diiris dan langsung digoreng tanpa harus dijemur dulu ya selamat menikmati selamat menikmati sesekali perlu diaduk-aduk supaya matangnya merata nah setelah nanti minyaknya tenang itu artinya sudah matang ya ini punya aku nih agak sedikit overcook ya karena ini tadi nyambi nyambi sambil gides gides ternyata kurang bagus ya kalau nyambi-nyambi tuh ini jadi agak sedikit overcook ini jadi kurang cantik ya untuk hasil gorengan berikutnya Alhamdulillah bagus hasilnya cantik seperti ini hanya saja sayangnya pas gorengnya tuh gak kerikot ya dari 6 kg singkong yang aku rebus yang aku buat itu ternyata hasilnya tuh dapatnya sekitar 1,5 kg ya lumayan banyak menyusutnya karena karena selain ada tanah yang menempel sebelum dikupas dan kulitnya juga tebal ini karena setelah diidis tuh lumayan banyak ya sisa cikalan apa tau bahasanya tuh cikalan dan dari hasil 1,5 kg ini aku ambil 1,5 kg atau 500 gram ya kemudian aku mau buat bumbu pedas manisnya aku gunakan cabai merah sebanyak 100 gram atau kalau mau kurang pedas bisa dikurangin jadi 75 gram ya lalu aku gunakan garam sebanyak 1 sendok makan atau 15 gram 3 siung bawang putih 200 gram gula pasir dan 100 ml minyak goreng kemudian ini cabai merah dan bawang putihnya mau aku blender tambahkan sedikit air tambahkan sedikit air lalu tumis bumbu tanpa minyak masukkan garam karena ini garam kasar supaya lebih cepat larut ya kalau dicampur dengan bumbunya karena kalau masukin garamnya nanti pas ada minyaknya gitu susah untuk garamnya untuk larut lalu setelah kadar airnya berkurang masukkan minyaknya apabila garamnya lupa tadi belum dimasukin apabila mau dimasukin setelah dimasukin minyak itu berarti garamnya harus ditumbuk dulu ya biar halus kalau mau pakai garam halus juga bisa sih lebih praktis tapi karena aku terbiasa pakai garam kasar dengan cara seperti ini jadi aku kayak gini aja gitu gak berubah karena cara ini tuh udah konsisten buat aku rasanya udah pas banget jadi gak berani berubah berubah ya kemudian setelah harum masukkan gulanya ya untuk kali ini aku gak tambahkan air jadi langsung aja gulanya diaduk terus sama bumbunya sampai tercampur rata dan sampai larut dengan sendirinya untuk resep-resep sebelumnya itu aku tambahkan sedikit air gak apa-apa ya cuman mungkin dengan cara seperti ini agak sedikit lebih cepat dibandingkan kalau pakai air ya bedanya kalau pakai air itu gulanya lebih cepat larut kalau gak pakai air agak sedikit lebih lama tapi kadar airnya gak terlalu banyak dibandingkan dengan pakai air ini diaduk aduk terus jangan ditinggal supaya gak gosong ditunggu sampai gulanya mulai berkalamel dan kental setelah gulanya berkalamel dan mengental bumbunya matikan hapi kompornya kemudian masukkan keribik mangeleng kemudian diaduk aduk sampai semua bumbunya tercampur rata ini wajan aku kurang besar ya guys jadi kurang leluasa untuk ngaduk ngaduk nya seharusnya pakai wajan yang lebih besar ya guys ya kalau kalian punya dan kemarin itu aku udah beli wajan yang besar cuman gak tau ya karena tempat kompor nya ini kecil jadi wajannya kegedean guys jadi belum bisa aku pakai kayaknya besok perlu ditukar deh atau beli lagi agak kecilan sedikit lebih besar dari ini supaya mudah untuk aduk untuk bikin keripik kayak gini ya ini di tempat aku lagi hujan guys dari sore tadi alhamdulillah semoga hujannya membawa berkah ini aku udah pindahin dari wajan ke baskom yang lumayan agak besar jadi ini aku rata-ratakan aja untuk beberapa keripik yang mungkin agak sedikit kurang tercampur rata ya nah ini sudah tercampur rata ya saatnya untuk dibungkus ini aku bungkus menggunakan standing pot ukuran 12x 20 cm untuk beratnya ini aku timbang sebanyak 100 gram itu bruto ya belum neto karena bungkusnya ikut ketimbang lalu aku tempel di bungkusnya sticker thank you lebih bagus kalau punya logo sendiri ya aku belum bikin guys nah ini hasilnya dapat 8 bungkus sisanya segini ini gak sampai 100 gram karena emang tadi tuh ya sebagian dicicipin gitu ya karena bikin sesuatu kalau gak dicicipin gak puas gitu ya ini enak banget ya guys kripiknya oke guys sampai disini dulu videonya ketemu lagi insyaallah di video berikutnya wassalamualaikum kemudian kemudian